Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah konsekuensi logis sebuah kebersamaan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini, terambil dari kitab Galatia 5 ayat 15 berkata, Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Mari kita mulai renungan kita. Hedgehog adalah sejenis landak dengan ukuran kecil, disebut juga sebagai landak mini, karena ukurannya yang kecil. Mereka mempunyai cara hidup yang unik. Ketika musim dingin tiba, mereka akan saling mendekatkan tubuh untuk mendapatkan kehangatan. Celakanya, ketika saling mendekat duri tajam mereka akan saling menusuk, mereka beringsut menjauh untuk menghindari luka. Namun dalam kesendirian hawa dingin akan membuat mereka mati membeku. Demi bertahan hidup, mereka kembali saling mendekat untuk mendapatkan kehangatan. Mereka mulai berteman dengan luka dan beradaptasi demi bertahan hidup. Jika kita jujur, banyak orang yang memilih untuk sendiri demi menghindar dari luka karena orang lain. Dosa memang telah menyimpangkan maksud awal Allah ketika menciptakan kehidupan, dari tujuan penolong yang sepadan menjadi hidup dalam egoisme. Bahkan orang percaya masih harus berhadapan dengan persoalan yang sama. Seberapa sering kita jumpai bahwa perseteruan bukan terjadi di luar sana, diantah-berantah, pada mereka yang primitif dan terisolasi. Perseteruan justru terselip di antara jemaat Tuhan yang membangun persekutuan, menyedihkan bukan? Persoalan sunat pada jemaat Galatia telah bermuara pada perseteruan terselubung. Mereka yang berlatar belakang orang Yahudi berpikir bahwa sunat harus tetap dilakukan, sementara mereka yang berlatar belakang bangsa lain berpikir bahwa mereka telah dimerdekakan dalam Kristus. Untuk apa melakukan sunat lagi, terhadap situasi demikian, Paulus membawa jemaat untuk berpikir ulang tentang identitas diri sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan dalam Kristus dari dosa. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya jika kemerdekaan tersebut justru disalahgunakan untuk saling menghakimi dalam persekutuan. Kemerdekaan tersebut seharusnya membawa jemaat untuk saling menggasihi dalam persekutuan. Memang tidak bisa disangkal bahwa dalam kebersamaan akan rentan untuk terluka saat sebuah perbedaan berubah menjadi perseteruan. Untuk itu, Paulus menasihati agar jangan sampai terjadi kebinasaan. Bukan hanya membinasakan yang lain namun juga membinasakan diri sendiri. Untuk itu diperlukan kesediaan mengampuni. Hanya dengan pengampunan maka perseteruan dapat dihindarkan. Jangan beri kesempatan untuk iblis mendapatkan keuntungan untuk membinasakan. Belajar dari Hedgehog, ada hal yang lebih penting dari segalanya yaitu bertahan hidup maka luka menjadi tidak berarti. Dibandingkan dengan luka-luka yang terjadi karena kebersamaan, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan yaitu hidup dalam kasih Tuhan. Kadang hanya perlu berpikir besar agar luka menjadi kecil, roh kudus akan menolong. Kebenaran yang kita harapkan, Galatia 5 ayat 5 berkata, Paulus mengajarkan kita bahwa kebenaran atau pembenaran yang nanti kita akan terima adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Artinya kita bukanlah orang-orang yang ragu-ragu apakah kita nanti akan dibenarkan Tuhan saat penghakiman ataukah tidak. Namun kita pasti akan dibenarkan Tuhan di hari penghakiman tersebut. Tahu dari mana bahwa Paulus mengajarkan hal ini. Dalam teks di atas, Paulus menggunakan istilah, Kebenaran yang kita harapkan, gagasan pengharapan dalam pemikiran Yahudi tidak terkait dengan tindakan, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, namun terkait dengan tindakan menantikan sesuatu yang sudah pasti, namun belum tiba. Dengan demikian, bagi Rasul Paulus, hari penghakiman itu, walaupun sifatnya adalah menilai kesejatiaan iman kita, namun hari tersebut akan menjadi puncak dari peneguhan orang percaya sebagai orang-orang telah dibenarkan. Pertanyaannya sekarang adalah tahu dari mana apakah kita ini adalah orang yang telah akan dibenarkan ataukah tidak. Maka Paulus menjawab oleh roh, kudus, yang ada dalam diri kita, kita mendapatkan kepastian bahwa kita sudah menerima pembenaran dari Tuhan. Roh kudus yang ada pada kita itu diberikan Tuhan bukan karena seseorang menjadi Yahudi, namun karena imannya kepada Kristus. Iman kepada Kristus itulah yang membuat orang-orang Galatia memiliki roh kudus dan mengalami berbagai pengalaman hidup bersama dengan pimpinan roh kudus. Jadi kehadiran roh kudus dalam diri kita, yang pasti kita bisa rasakan, walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, menjadi jaminan yang paling pasti bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima pembenaran dan akan mengalami peneguhan atas pembenaran kita di hari penghakiman kelak. Apakah tanda-tandanya seseorang yang memiliki roh kudus? Tentu ada berbagai tanda yang kita bisa rasakan, yakni. Pertama, yang biasa kita rasakan adalah kerinduan untuk mencari Tuhan dan belajar firman Tuhan. Ingat bahwa seseorang yang belum lahir baru tidak memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, itulah sebabnya orang yang sudah lahir baru dan memiliki roh kudus. Cirinya adalah ia memiliki kecenderungan yang berbeda dari orang yang belum bertobat, yakni ingin mencari Tuhan dan belajar firman Tuhan terus sepanjang hidupnya. Kedua, adalah tidak menyukai dan menikmati kejatuhan dalam dosa. Seseorang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa memiliki ciri ia memiliki sikap, pandangan dan kecenderungan yang berbeda dari orang yang masih hidup dalam dosa. Dosa bagi orang yang sudah memiliki roh kudus adalah hal yang bukan saja memalukan. Walaupun saat kita melakukannya tidak ada yang melihatnya, namun dosa itu membuat hidup kita menderita di mana kita tidak bisa menikmati hidup bersamaan dengan keberdosaan kita. Kita memang harus menguji diri kita sendiri setiap hari untuk melihat apakah kita sungguh orang yang sudah lahir baru ataukah tidak. Tanda-tanda yang kita bicarakan di atas bisa menjadi dua di antara aspek hidup kita yang dapat memberikan kepada kita, rambu-rambu, untuk mengidentifikasi diri kita. Jika kita mendapati bahwa kita sudah beriman dan memiliki roh kudus, bersyukurlah kepada Tuhan pada hari ini dan mintalah supaya roh kudus terus memimpin hidup kita pada kebenaran dan hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebaiknya, jika kita tidak memiliki tanda-tanda seorang percaya, maka kita perlu memikirkan sekali lagi apakah yang salah dengan hidupmu. Apakah selama ini imanmu kepada Tuhan hanyalah iman yang kognitif, atau iman yang hanya berupa konfirmasi kepada kebenaran yang kamu pahami, namun kamu sebenarnya belum benar-benar menyerahkan hidupmu kepada kebenaran dan Kristus yang menjadi kunci satu-satunya dalam keselamatan hidup manusia. Terimalah Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, namun sebagai Tuhan dalam hidup kita, dan berikanlah seluruh hidup kita pada Dia, maka kita akan menjadi milik Tuhan dan Tuhan akan menjadi raja dalam hidup kita. Karena itu, teruslah hidup di dalam roh Tuhan agar pembenaran itu menjadi milik kita. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 berkata, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pernyataan tersebut berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia pada abad pertama Masehi. Latar belakang tulisan ini adalah respons Paulus terhadap ajaran-ajaran salah yang muncul di antara jemaat-jemaat tersebut, dalam Galatia 5 ayat 13. Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Di sini, merdeka merujuk pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat yang menjadi titik sentral ajaran Paulus. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak didasarkan pada pemenuhan hukum Taurat, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus. Namun, Paulus juga memberikan peringatan penting kepada jemaat-jemaat tersebut. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka telah merdeka dari keterikatan hukum Taurat, mereka tidak boleh menggunakan kemerdekaan mereka sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Dalam konteks ini, dosa mengacu pada tindakan atau perilaku yang melanggar kehendak Allah. Sebaliknya, Paulus menyerukan agar mereka melayani satu sama lain dengan kasih. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan saling melayani dalam kasih sesama umat Kristen. Paulus mengajarkan bahwa kebebasan Kristen bukanlah kesempatan untuk melakukan keinginan daging, tetapi untuk mengasihi dan melayani sesama dengan belas kasihan. Dalam konteks surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, pernyataan ini mungkin merupakan respons Paulus terhadap para pengajar palsu yang mengajarkan ajaran yang mengikat dan menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus menekankan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dilandasi oleh kasih. Pesan Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 mengingatkan para pembaca agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi untuk hidup dalam kasih dan melayani sesama dengan penuh kasih. Tujuan penulis kitab Galatia, yaitu Rasul Paulus, dalam menyatakan pernyataan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kebebasan Kristen. Paulus ingin menjelaskan bahwa kebebasan yang diberikan melalui iman kepada Kristus tidak berarti bahwa orang-orang Kristen boleh hidup dalam dosa atau menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Pernyataan ini ditujukan untuk menghadapi situasi di mana ada pengajaran yang keliru di antara jemaat-jemaat di Galatia yang menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat utama keselamatan. Paulus berusaha memperbaiki persepsi tersebut dan mengajarkan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dijalankan melalui kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka dipanggil untuk merdeka, bukan hanya dari hukum Taurat, tetapi juga dari kuasa dosa. Namun, Paulus menegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan panggilan untuk melayani dan saling mengasihi. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan melayani sesama dengan kasih, sebagai bukti dari iman yang hidup. Jadi, tujuan dari pernyataan Paulus ini adalah untuk mengingatkan umat Kristen di Galatia, dan juga bagi pembaca saat itu dan sekarang, agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi menggunakannya untuk hidup yang benar dan saling melayani dengan kasih. Hal ini menegaskan pentingnya kasih sebagai buah roh dan cara praktis untuk menjalani kebebasan Kristen dengan bertanggung jawab. Pernyataan penulis kitab Galatia dalam Galatia 5 ayat 13 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni, Pertama, panggilan untuk merdeka. Penulis mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk hidup dalam kebebasan melalui iman kepada Kristus. Kebebasan ini mengacu pada pembebasan dari hukum Tawarat yang mengikat dan kuasa dosa yang mengendalikan kita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus memberikan kebebasan spiritual yang penting. Kedua, menjaga dari penyalahgunaan kemerdekaan. Penulis memberikan peringatan agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan dosa atau mengikuti keinginan daging kita yang jahat. Hal ini menuntut kita untuk hidup dengan bertanggung jawab dan mengekang keinginan daging kita. Ketiga, pelayanan dan kasih. Penulis mengingatkan kita untuk saling melayani dan mengasihi sesama umat Kristen. Sebagai orang yang hidup dalam kebebasan Kristus, Tugas kita bukanlah mengutamakan diri sendiri atau mempergunakan kemerdekaan kita untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dan memberikan kasih kepada sesama. Pelayanan dan kasih ini merupakan tanda nyata dari iman yang hidup dalam kebebasan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan Kristen tidak boleh disalahgunakan atau direduksi menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kebebasan ini harus dijalani dalam tanggung jawab dan diarahkan oleh kasih dalam pelayanan kepada sesama. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menggunakan kebebasan kita dalam Kristus dan bagaimana kita dapat melayani dan mengasihi orang lain secara nyata. Kebenaran yang kita harapkan, sebab oleh roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia 5 ayat 5. Para penganut Yudaisme berupaya agar umat Kristen di Galatia melakukan, menambahkan sunat dan melakukan hukum taurat lainnya di atas iman kepada Kristus agar mereka benar-benar berkenan kepada Allah. Paulus dengan tegas, bahkan dengan keras menolak ajaran tersebut. Paulus telah mengatakan di ayat sebelumnya bahwa seseorang yang mencoba untuk dibenarkan dihadapan Allah dengan menaati hukum taurat berarti menolak iman kepada Kristus dan orang itu terputus dari Kristus. Paulus mengajarkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dibenarkan tanpa Kristus, kita tidak bisa menaati hukum dengan sempurna, maka Allah akan menyatakan mereka yang tidak berada di dalam Kristus sebagai orang yang tidak benar, termasuk mereka yang percaya pada upaya mereka untuk mengikuti hukum untuk menyelamatkan mereka. Sebagai orang percaya, kita tidak berusaha mencapai kebenaran kita sendiri melalui perbuatan baik, melakukan hukum, atau mengejar kedagingan. Kita tidak mengharapkan kebenaran, karena kita sudah berada dalam kedudukan yang benar dihadapan Tuhan. Kita telah dibenarkan di dalam Kristus oleh kasih karunia melalui iman. Kita harus menjalani kehidupan dalam lingkup, anugerah, dan bukan upaya mencari kebenaran, karena kita diposisikan di dalam Kristus sebagai anugerah cuma-cuma dari Allah, dan kita harus menunggu dengan tenang, dengan kesabaran, akan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan tujuan pengharapan kita yang mulia, karena kita, melalui roh, menantikan kebenaran yang kita harapkan, ketika tubuh yang fana ini akan mengenakan yang tidak fana dan kerangka fana ini akan mengenakan keabadian. Renungkan, apa tujuan perbuatan baik yang Anda lakukan bagi sesama dan Tuhan? Apakah agar mendapatkan upah keselamatan dari Tuhan, bukankah perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah respon kita, karena kita telah mendapat anugerah keselamatan darinya? Mari kita berdoa sejenak. Ya, ala Bapak Surgawi, berilah aku kesabaran dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bantulah aku untuk semakin mengenalmu dari hari ke hari, dan semoga kehidupan dan ucapanku menjadi cerminan sejati dari kehidupan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dalam nama Yesus. Amin. Apa artinya berjalan oleh roh? Dalam Galatia 5 ayat 16, Paulus menulis, Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ungkapan hiduplah oleh roh adalah metafora yang Paulus gunakan untuk menggambarkan cara orang percaya dipanggil untuk hidup. Tanpa kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kita tidak dapat hidup oleh roh. Sesungguhnya, kita mati secara rohani dan hanya dapat memuaskan keinginan daging. Dalam konteks ini, kata daging merujuk kepada keadaan manusia yang berdosa, yang seringkali disajikan sebagai suatu kuasa yang menentang roh. Ini termasuk hal-hal seperti amoralitas seksual, kenajisan, penyembahan berhala, kebencian, kecemburuan, iri hati, kemabukan, dan perilaku berdosa lainnya. Paulus meyakinkan kita bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Terlepas dari dosa dan pemberontakan kita, Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia Allah sepenuhnya mengubah hidup kita. Kita telah mati dalam dosa. Sekarang, kita hidup di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh kudus memberi kita hidup baru, dan kita harus tunduk kepada kendali dan pengaruh kedaulatannya atas hidup kita. Dengan kata lain, roh kudus harus mengarahkan semua pikiran, tindakan, dan keputusan kita. Dalam Galatia 5 ayat 13-26, Paulus membandingkan daging dan roh. Daging dicirikan oleh keegoisan, dosa, dan kematian, tetapi roh dicirikan oleh kasih dan kehidupan. Karena daging dan roh bertentangan satu sama lain, kita tidak dapat hidup menurut keduanya pada saat yang sama. Kita harus memilih satu, jika kita memilih untuk hidup menurut daging, kita akan mengalami konsekuensi dosa, yaitu kematian, tetapi jika kita memilih untuk hidup oleh roh, kita akan menghasilkan buah ilahi. Berbeda dengan perbuatan daging, yang menuntun kepada dosa dan kehancuran, Buah roh menuntun kepada kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berikut adalah urayan masing-masing buah dan bagaimana kita dapat hidup menurut roh. 1. Kasih, hidup kita dicirikan oleh pelayanan yang mengorbankan diri kepada Tuhan dan sesama. 2. Sukacita, kita akan bersukacita dalam mengenal Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengannya. 3. Kedamaian, kita akan terbebas dari kecemasan dan kekhawatiran. 4. Kesabaran, kita tidak akan kehilangan kesabaran. 5. Kebaikan, kita akan dengan tulus mempertimbangkan kebutuhan dan perhatian orang lain. 6. Kebaikan, kita akan menjadi kudus sebagaimana Allah itu kudus. 7. Kesetiaan, ketika kita menanggung pencobaan dan kesengsaraan, kita tidak akan meninggalkan Allah atau berpaling darinya. 8. Kelemah lembutan, kita akan memiliki roh. 8. Atau sikap, kasih karunia dan kerendahan hati. 9. Penguasaan diri, kita tidak akan dikendalikan oleh dorongan berdosa. Singkatnya, buah roh adalah bukti bahwa kita milik Kristus dan tidak lagi dikendalikan oleh dorongan berdosa. Sebaliknya, kita dipimpin oleh roh kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus terus berjalan oleh roh dan menyalipkan, atau mematikan, keinginan daging. Ini adalah perjalanan sehari-hari yang memerlukan usaha yang konsisten. Tetapi Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang telah dia mulai. Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara dan saya juga akan berdoa, untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapak yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit-penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong, engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasamu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka, Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, Sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, Berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, Sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, Mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, Dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, Ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anakmu Tuhan, Ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, Mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, Mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anakmu Bapak, Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, Berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat, Untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, Sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, Kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, Sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa Dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, Berkati cuaca, Berkati musim demi musim, Sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, Agar mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan dan semoga tidak bertentangan dengan firmanmu, Kiranya engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, Kiranya Tuhan menjaga, Melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, Angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, Karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, Berkati juga apa yang mereka kerjakan, Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jengjang yang lebih tinggi, Berkati kehidupan mereka, Ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, Berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun, Mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, Dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, Berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, Para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, Sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, Kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Berkati para dokter para tenaga medis, Semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, Tidak memiliki pekerjaan, Padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, Tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati anak-anakmu Ya Bapak, Bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun, Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, Semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun, Saat ini hamba berdoa Tuhan, Kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan, Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, Saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program renungan pagi dan doa pagi ini, Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, Dan saudara rindu memberkati, Maka silahkan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.